Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara. Kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam, NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 54. Akan tetapi sampai matipun aku tidak mungkin mengubah pendirianku. Aku harus membela Ponorogo, sampai tetes darah terakhir. Kakang Santiko, sungguh hancur perasaan hatiku melihat keadaan kita. Ah, Bapak Guru begitu jauh sehingga kita tidak dapat memohon petunjuk beliau. Lalu kepada siapakah kita akan minta petunjuk dan keadilan, keluh Bargo. Pada saat itu, terdengarlah lengking suling yang mendayu-dayu mengalun indah, seolah suara suling itu datang bersama sinar matahari, halus lembut menyusup kalbu. Kedua orang kakak beradik itu saling pandang, agak terkejut. Kemudian timbul suatu pikiran dalam benak Bargo. Kakang Santiko, kita tidak tahu siapa peniup sulung itu. Akan tetapi dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba ada orang meniup suling semerdu itu. Agaknya suara itu akan mendatangkan kunci bagi kita untuk membuka keruetan ini. Bagaimana kalau kita menemui peniup suling itu dan menentukan bahwa kita berdua akan mendengarkan pendapatnya sehingga ada yang akan menengahi pertentangan pendapat di antara kita. Santiko mengerutkan alisnya. Akan tetapi mengangguk dan berkata. Mudah-mudahan dia akan dapat mendamaikan antara kita. Akan tetapi kalau dia tidak mempunyai alasan yang kuat, aku tidak akan mengubah keputusanku. Tentu saja, kakang. Kalau dia ternyata hanya seorang biasa saja yang kepandainya hanya meniup suling dan tidak mempunyai pandangan yang tepat, aku pun enggan untuk mengubah pendirianku. Mari kita songsong dia, kakang. Kakak beradik itu bangkit dari atas batu, akan tetapi mereka tidak perlu pergi jauh karena pada saat itu, si peniup suling sudah tiba di tikungan dan sedang menuju ke arah mereka sambil terus meniup sulingnya dan melangkah perlahan sambil menundukan mukanya. Kakak beradik itu memandang penuh perhatian kemudian mereka saling pandang, lalu memandang lagi kepada pemuda peniup suling yang melangkah perlahan menuju ke arah mereka itu. Peniup suling itu seorang pemuda, masih muda sekali, tidak akan lebih dari 20 tahun usianya, tidak berbaju, hanya mengenakan celana hitam dan berkalung kain. Tubuhnya sedang dan tegap, keadaannya sederhana saja dan melihat itu, kakak beradik ini sudah merasa kecewa. Agaknya hanya seorang pemuda dusun yang biasa bertani atau menggembala ternak, walaupun wajah pemuda itu tampan dan gerak-geriknya halus. Seorang pemuda sederhana seperti itu bagaimana mungkin dapat menengahi pertentangan pendapat di antara mereka, apalagi mengenai urusan membela kebenaran? Pemuda itu adalah Aji, atau nama lengkapnya Banu Aji. Dengan kecerdikannya, ketika dia menjajak lari Kisinduening dan Mawarsi, pada saat ayah dan putrinya itu dikeroyok penjaga, Aji berhasil menyelinap dan menggunakan saat kacau itu, dia berhasil keluar dan melarikan diri. Semenjak malam itu, tentu saja dia tidak berani kembali lagi ke Kadipaten Ponorogo. Masih untung bahwa dia tidak dibunuh oleh berantoko yang telah menghajar dan memukulinya sampai babak belur. Kisah anak, harap berhenti sebentar. Bargo menegur Aji yang tadinya masih melangkah dan melanjutkan tiupan sulingnya tanpa memperdulikan dua orang itu karena dia tidak mengenal mereka. Mendengar teguran itu, Aji menghentikan tiupan sulingnya, mengangkat muka memandang kepada dua orang itu. Kini kakak beradik itu melihat betapa pemuda sederhana ini memiliki wajah yang tampan dan manis, dengan sinar mata yang tajam. Pandang mata seperti itu jelas bahkan pandang mata seorang yang bodoh dan sederhana. Pandang mata itu membayangkan kecerdikan, dan senyum di bibirnya itu membayangkan ketenangan dan keramahan. Maaf, apakah Andika berdua mempunyai urusan dengan aku? Tanyanya Ramah. Kami yang minta maaf karena telah mengganggu Andika, kisah anak, kata Bargo. Memang kami mempunyai sebuah urusan yang ingin kami bicarakan dengan Andika. Melihat sikap ramah dan sopan dari Bargo, diam-diam Aji merasa kagum. Tak disangkanya di tepi telaga yang sunyi ini, dia bertemu dengan orang yang selain kelihatan anggun dan gagah, juga bersikap lembut dan sopan. Dengan senang hati, kisah anak. Apakah yang akan Andika berdua bicarakan dengan aku? Tanyanya. Santiko yang tidak biasa menggunakan basa basi, berkata dengan suaranya yang besar dan lantang. Kisah anak, mari kita duduk di batu ini. Ketahuilah bahwa kami kakak beradik. Namaku Santiko dan ini adikku bernama Bargo. Bolehkah kami mengetahui nama? Andika. Aji memandang dengan tertarik sekali dan senyumnya mengembang. Sungguh amat menarik, pikirnya. Kakak beradik yang bukan hanya wajahnya berlawanan, akan tetapi juga sikapnya. Yang seorang, adiknya, tampan dan halus ramah dan sopan, yang kedua kakaknya, kekar dan gagah seperti Bimaseno, terbuka dan jujur. Mungkin yang seorang seperti ayahnya dan yang seorang lagi seperti ibunya, pikir Aji. Namaku Banuaji, biasa dipanggil Aji begitu saja, katanya singkat. Hem, begini, kisah anak. Kami kakak beradik ini tadi sedang bertengkar dan kami ingin agar engkau menjadi penengahnya dan... Dan... Santiko memang tidak begitu pandai mengatur kata-kata, maka dengan bingung dia menoleh kepada adiknya, engkau sajalah yang menerangkan kepadanya. Bergolo tersenyum. Mereka duduk saling berhadapan dan dia lalu menatap Aji dan menerangkan dengan kata-kata yang jelas dan tidak tergesa-gesa. Seperti yang dikatakan kakang Santiko tadi, Dimas Aji, bolehkah aku menyebutmu Dimas? Andika masih begini muda, pantas menjadi adik kami. Tentu saja, kakang Mas Bargolo. Lanjutkan keteranganmu tadi, kata Aji dan jawaban serta sikap Aji itu menyadarkan kakak beradik itu bahwa yang mereka hadapi bukanlah seorang pemuda dusun, melainkan sudah tahu akan tata kerama. Maka pandangan mereka berubah dan timbul harapan mereka bahwa pemuda ini akan dapat membikin terang kemelut di antara mereka berdua. Seperti dikatakan kakang Santiko tadi, kami kakak beradik menghadapi suatu masalah yang membuat kami saling bertentangan, saling memperebutkan kebenaran masing-masing. Ketika kami mendengar tiupan suling Andika tadi, kami lalu mengambil keputusan untuk minta pendapat si peniup suling agar kami dapat mengambil keputusan siapa di antara kami yang benar dan apa yang harus kami lakukan. Aji tersenyum dan mengangkat kedua alisnya, merasa heran sekali. Bagaimana mungkin mereka itu minta pendapat seseorang yang sama sekali tidak mereka kenal, hanya menentukan dari suara suling saja? Masalah apakah itu, dan bagaimana aku dapat membantu Andika berdua? Dimas Aji, pernahkah Andika nonton wayang kulit? Tiba-tiba Santiko bertanya. Aji terbelalak, heran mendengar pertanyaan yang aneh dan diajukan secara tiba-tiba itu. Akan tetapi keherannya bertambah ketika Bargowo juga berkata, aku merasa yakin bahwa seorang yang pandai meniup suling seperti tadi, tentulah seorang seniman, Adimas Aji, dan sebagai seorang seniman, tentu Andika mengerti tentang kisah pewayangan. Benarkah itu? Aji tertawa, merasa aneh dan lucu. Tentu saja aku sering menonton wayang, bahkan aku pernah mempelajari seni pedalangan. Akan tetapi apa hubungannya masalah Andika berdua dengan pewayangan? Kalau begitu bagus sekali. Bargowo berkata girang dan ketika Aji melihat wajah Santiko yang gagah, dia pun melihat betapa orang ini juga memandang kepadanya dengan wajah berseri. Kalau begitu, sungguh kebetulan, agaknya memang Andikalah orangnya yang dapat menjadi pendengah kami yang adil. Andika tentu mengenal kisah Ramayana, bukan? Aji semakin tertarik. Kakak beradik ini sungguh aneh sekali, akan tetapi dia mengangguk. Aku hafal akan isi kisah itu. Andika tentu tahu akan kisah perang yang terjadi di Alengkah. Ketika Prabu Ramawijaya menyerbu dengan pasukan keranya ke sana, kini Saptiko yang bertanya. Kembali Aji mengangguk. Aku bahkan dapat menceritakan kisah itu dari permulaannya sampai akhirnya. Apakah Andika berdua ingin aku bercerita tentang kisah Ramayana? Tidak, Dimas Aji, kata Bargowo. Kami berdua hanya ingin mendapatkan kepastian, dan kami minta pendapatmu tentang peranan Kumbokarno dan Wibisono dalam perang antara Ramawijaya dan Dasamuka. Andika tahu bukan, bagaimana sikap Kumbokarno dan Wibisono dalam menghadapi perang yang melanda kerajaan Alengkah? Nah, yang ingin kami minta pendapat Andika adalah ini, menurut pendapat Andika, siapakah yang benar dan siapa yang salah antara kedua tokoh itu dengan sikap mereka menghadapi penyerbuan Ramawijaya ke Alengkah itu? Aji memandang kepada kakak beradik itu bergantian. Betapa anehnya. Menghentikan seorang yang sama sekali tidak dikenalnya, hanya untuk ditanya tentang sikap Kumbokarno dan Wibisono. Akan tetapi dia mereka yakin bahwa di balik pertanyaan tentang kewayangan itu tentu terdapat hal lain yang lebih penting, maka dengan sikap serius dia pun menjawab, suaranya tenang dan tegas. Kakang Mas Antiko dan Bargo, sikap kedua orang tokoh itu sudah jelas, seperti yang terdapat dalam kisah Ramayana. Terima kasih telah menonton!